bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya andrea dianagaras episode kali ini Alhamdulillah kita dapat satu amanah lagi buat gara pelak udah terendol nih jadi si onelnya cuma bawa pelaknya doang pelak scoopy 2021 kali ya 2021-2022 sampai sekarang mau diripan warna pink pantak kira-kira apa yang cocok warna pink pantak di diton premium teman-teman penasaran kita mulai ke tahap proses pengamplasan dulu Oke kita siapin alat-alat buat proses amplasnya dulu kita butuh wadah air kuas pohon amplas grid 500 dan sabun colek kita sabunin dulu pelaknya bosok pakai amplas grid 500 dibantu air dan sabun colek pelan-pelan aja nggak usah ditekan terlalu kuat karena ini masih orian bersihkan celah-celah sempitnya pakai kuas sabunin lagi bilas terus keringkan oke teman-teman kita lanjutin lagi progressnya media tadi udah kita cuci amplas pakai grid 500 sama air sabun dibantu kuas dan sepon sekarang udah kering udah pemasangan kartu udah masking juga udah pada ditutup jadi udah layak masuk ke tahap proses pengecatan dan untuk bahan-bahannya ring 14 aja cukup apalagi ring 12 si satu kaleng tiap set juga masih nyisa kecuali yang kandetun pink kayaknya sih abis total untuk epoxy nya kita pakai primer gray 9120 untuk base coat pakai silver metallic 980 dan untuk warna utamanya ini dia kandetun pink tic 9306 dari ditan premium dan untuk finishingnya seperti biasa di anak garis finishingnya selalu menggunakan mode kompresor karena jatuhnya lebih efisien malum kita kan di bidang usaha ya tapi pakai clear gloss yang 9128 juga oke sih sama aja ya hasilnya bagus-bagus juga oke kita mulai ke tahap proses pengecatan oke kita awali pengecatan ini dengan buat fondasi nya dulu pakai primer gray 9120 biar kokoh bin kuat dasarnya kita semprot banyak dua lapis secara bertahap tapi satu cukup tipis-tipis dulu biarin medianya adaptasi sama cat baru jeda lima menit tapi keduanya kita semprot tebal rata seluruh permukaan media jeda 15 menit selain sebagai fondasi yang memberikan daya rekat yang bedor primer gray ini juga bisa menutup pakai pori-pori dan meratakan permukaan proses evoksi pakai primer gray 9120 udah selesai ini udah lapis-lapis keduanya udah saya tunggu 10 menit sampai 15 menit kali ya tinggal beli takje oke udah kering satu kita masuk ke warna dasar pakai silver metallic 9180 terusin ke step selanjutnya yaitu silver metallic 9180 untuk teknisnya sih sama aja kayak proses evoksi tadi cukup dua lapis bertahap jeda lima sama sepuluh menit untuk media pelak kayak gini enggak perlu dua beskot yang harus pakai silver 9124 dulu karena minim belang sih kalau di media-media kecil yang penting perhatikan aja ayunan tangannya jangan sampai pas ngayun berhenti di tengah-tengah ujung ke ujung aja ya ngecatnya proses silver metallic juga udah selesai udah dua lapis seperti biasa lapis keduanya saya tunggu 15 menit aja nggak usah lama-lama jadi kita bisa langsung ke warna utama yaitu yang ditemping 9306 dari ditentrum untuk yang ditemping ini kita bakal pakai mode tiga lapis ya jadi untuk per lapisnya saya bakal pakai real-time biar temen-temen juga nggak bingung gimana cara ngecat candy tune pink itu kita mau di lapis pertama ya tipis-tipis aja dulu terima kasih tunggu 5-10 menit baru kita naik ke lapis 2 kita lanjut lapis kedua terima kasih selamat menikmati lapis keduanya kita tunggu 5 menit juga nanti lapis ketiganya kita tebalin lagi sampai semuanya rata ya kita lanjut lapis ketiga lapis ketiga itu kita fokus di bagian tapak sama bagian bibir pelak terutama yang sebelah sini nih yang deket sama ban ini biasanya gak kesemprot jadi kita bakal melakukan 2 lapis di sebuah bagian sini nih bagian terluar yang palang kita gak bakal roll fokus asalkan semprot aja soalnya emang udah pekat juga kita bakal fokus di sebelah sini aja di bagian tapak ke bagian bibir pelak kita mulai selamat menikmati proses warna inti pakai candy tone pink 9306 dari tone premium udah selesai nah ini hasil 3 lapis teman-teman hasil 3 lapis ya jadi pinknya itu rata ya gak ada yang belang-belang ini pelak belakangnya udah ditunggu sekitar 30 menit lebih kali tadi ditinggal salat isya oke kita langsung ke tahap finishing last step finishing disini kita pakai mode kompresor buat clear nya pakai belkot seri 4100 semprot 3 lapis bertahap lapis 1 embun-embun jarak jauh tunggu 3 menit lapis 2 nya tebal rata ke seluruh permukaan media tunggu 5 menit lapis 3 nya ulangi kayak lapis 2 tunggu 2-3 jam kalau mau langsung dipasang tapi bagusnya itu jeda 12 jam aja biar kering minimal pas pasang gak lecet kalau kegores sesuatu Alhamdulillah proses pengacatan udah 100% selesai kurang lebih ini hasilnya teman-teman pink pantak aka candetone pink 9306 dari diton premium ini sebenarnya belum kering ya ini baru kering setengah jam kali belum kering sentuh jadi saya gak berani megang soalnya honor nya ngeburu-buru pengen buru-buru dibawa pulang makanya langsung kita review aja ini hasil hasil efek gloss dari belkot 4100 dengan kondisi pengakliran 3 lapis ya oke kita review lagi pengacatannya jadi pengacatan itu totalnya 10 lapis dari 2 lapis epoxy pakai primer grey 9120 naik ke silver metallic 2 lapis silver metallic 9180 naik ke candetone pink 3 lapis 9306 terus naik lagi ke finishing pakai belkot 4100 3 lapis jadi total 10 lapis pengacatan hasilnya kayak gini cocok ini cocok ini buat buat teman-teman yang motornya warna-warna netral saya sarankan yang warna netral ya kayak hitam putih abu silver gold mungkin kalau ada kalau teman-teman punya warna gold kalau dipaksain ke warna yang terang kayak biru hijau atau merah mungkin agak nabrak jadi terlalu rame menurut saya tapi kalau menurut teman-teman mau nabrak-nabrak silahkan itu selera teman-teman masing-masing oke video kali ini kita cukupkan dulu sampai disini terima kasih udah nonton semoga bermanfaat terhormat keampulan yang udah percayakan repen pelaknya di anak garas semoga puas semoga balik lagi dengan projek-projek selanjutnya mungkin nanti bodi motornya kali ya karena gak tau juga sih bodi motornya kayak gimana mohon maaf juga kalau masih banyak kesalahan atau kekurangan karena saya juga masih tetap belajar jadi kalau teman-teman punya masukan saran kritikan asal jangan hujatan aja tulis aja di kolom komentar siapa tau bermanfaat buat kita ke depannya sebagai bahan evaluasi buat teman-teman yang lagi nyari referensi warna-warna lain boleh cek video-video kita yang sebelumnya siapa tau ada salah satu yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman buat ngechat sampai jumpa lagi di video-video berikutnya saya Andrey dari Nagras pamit undur diri wabilahitopik wahlidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warakallahu wabarakatuh